Partakarun Nobisaimon Empat puluh Ah, kalian mengganggu saja Kalau aku lupa bagaimana Empat puluh salu, empat puluh dua Hai Doraemon, ayo cepat jawab Kalian sedang apa Cari harta karun Ah, ini sepertinya seru nih Lima puluh satu, lima puluh dua, lima puluh tiga Hmm, kok aneh ya Masa berarti di tempat seperti ini Salah ya Belok ke kanan di pojok rumah yang ada mobil warna merah Gak salah lagi, pasti yang ini kan Jadi tadi salahnya di mana Eh, kalian sedang apa Sebenarnya begini Di sini memang tertulis Beloklah ke kanan di pojok rumah yang ada mobil warna merah Tapi di sini kan tidak ada belokannya Hmm Ah, jangan-jangan maksudnya Belokan di rumah keluarga satu itu Mobil mereka kan biru Hahaha, sebelum tahun baru kan mobilnya warna merah Jadi ini yang paling mungkin Hah, jadi begitu rumahnya Tos, hahaha Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tidak 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 Sedikit lagi Kemudian belok kanan di belokan berikutnya Dan sampai Loh, ini kan rumahku sendiri Kok kita malah kembali kesini sih Lalu apa lagi? Dari pagar beloklah kek kiri dan jalan dua belas langkah Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Pasti harta karunnya di bawah pohon itu Gak salah lagi Eh, ada apaan ini? Aduh, berhasil Ketam lo Berhasil Akhirnya setelah aku pejarnya sekian lama Hahaha Jajeng Loh, itu kan? Kertas uang tahun baru Hmm Soalnya kalau menerimanya biasa saja seperti tahun-tahun kemarin Tidak menarik Ini idenya ayah Hmm? Hmm? Tomita Rupanya dari tadi kamu mempermainkan kami ya Hmm? Cuma segini saja Hmm Jangan-jangan masih ada yang terselip di dalam sini Oh iya Bulan lalu kan aku sudah minta uangnya lebih dulu Aduh, aku ingin mencari harta karun yang sungguhan Doremon Oh, ada tidak ya? Misalnya saja benda warisan peninggalan nenek moyang kita Hah? Warisan peninggalan para leluhur kita? Iya ya Seperti harta karun atau benda-benda peninggalan semacam itu Oh, yang seperti itu maksudnya? Haa, iya Sudah pasti tidak ada ya ya Ada kok Yang sebenarnya Hmm, yang mana ya? Ah, ini dia Harta karun Era Bunsei tahun ke-9 berarti zaman Edo Ini adalah catatan Nobisaemon Nobisaemon adalah kakek bujud kita dari generasi yang ke-6 Walau zaman dulu Tapi kabarnya dia ini adalah orang yang sangat kaya Terus, terus Di tempat matahari terbit ketika senja di gunung Nobi-Nobi Kamu bisa dapatkan 3.000 keping koin emas Wah, 3.000 keping! Hei Hei Lalu lokasi penyimpanannya tertulis ada di mana? Ikuti saja seperti petunjuk yang aku buat bersama dengan surat ini Hei, petunjuk Tapi setelah ini suratnya selesai Tidak ada lanjutannya Hei Hei Mungkin maksudnya petunjuk hanya memberitahu tempatnya Hei 3.000 koin emas Sekarang masalahnya semua itu dikubur di mana? Yang ditulis hanya tempatnya saja Oh iya Mesin waktu Dengan ini kita kembali ke Era Bunsei 3.000 keping emas sudah menunggu kita Perangkat! Wah, ternyata jaman dulu disini hanya sebuah desa kecil ya Mula-mula kita harus cari dulu yang mana rumahnya Nobi Saemon Ayo tengah rasa saja Permisi Mereka kenapa ya? Semuanya aneh Hei, sedang apa kalian disana? Sebenarnya, ayo kita tangkap mereka Tunggu dulu, kami kan hanya mau bertanya saja Kami tidak berbuat salah Dari penampilannya saja sudah mencurigakan Pengawal, anggep musang itu Aku bukan musang Berani mempantah Tidak salah lagi mereka pasti mata-mata musuh Anggap! Mereka kabur Tidak ada orang bela Tadi sudah sudah kami bilang kalau kamu itu adalah orang jahat Tau Sudah Pak Kejar, ayo kejar Kejar Cepat, ke Bibi! Ayo, ke Bibi! Eh, sepertinya mereka sudah berhenti mengejar. Untuk kita selamat, terima kasih ya. Oh, Shizuka? Eh, bukan. Namaku bukan Shizuka. Aku Osizu. Eh, namanya Osizu. Dia mirip sekali dengan Shizuka. Iya, benar. Nama aku Nobita. Aku Doraemon. Kalian ini pasti ninja, kan? Tadi aku lihat kalian berdua terbang. Kalau saja aku seorang ninja, mungkin aku juga bisa terbang seperti kalian. Lalu kita bisa terbang sama-sama. Kalau saja bisa, pasti asik, ya kan? Ya sudah, Doraemon. Kita bantu dia saja, ya. Baiklah. Asik, hebat. Kalau pakai balik-balik bangku ini, kita bisa terbang ke mana saja dengan bebas. Asik. Asik, ya. Wah, benar-benar asik. Ia, terbang di angkasa itu ternyata mudah, kan? Ia. Hah? Nobita, kita kemari kan bukan untuk main-main. Oh, iya. Osizu, kami sudah mencari rumahnya Nobisaemon. Kamu tahu tidak? Tahu? Nama anaknya Nobisaku, dia temanku. Ayo ke sini. Tunggu sebentar, ya. Selamat siam. Ini aku, Osizu. Rumahnya tidak seperti rumah orang kaya, ya? Benar juga. Sepertinya tidak ada orang. Padahal biasanya Nobisaku jaga rumah. Hai, Osizu. Aduh, gawat, 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 gawat. Yang ini mirip Sunio dan Jayen. Takekidi, Sunemaru, kenapa kalian berdua kelihatan panik? Aduh, ini benar-benar gawat. Nobisaku disandra oleh terampau. Ini semua gara-gara Nobisaku. Dia kedapatan membawa gulungan peta harta karun. Peta harta karun? Harta karun tiga ribu keping emas. Aduh, bagaimana ini? Mana ayah dan ibunya sedang tidak ada. Mereka sedang bertani di ladang. Sekarang, kita harus memberitahukan hal ini pada semua penduduk. Tidak, itu tidak perlu. Kalau kita tidak bergerak sekarang, keadaan bisa semakin memburu. Kita harus segera menolongnya. Ini. Mereka ini siapa? Ini Nobita dan Doraemon. Mereka ini ninja, loh. Pantas saja bajunya aneh. Ayo, sekarang bawa kami ke tempat Nobisaku disandra. Kami yang akan menolongnya. Wah, Nobita memberani sekali ya. Tidak. Tidak saya buat itu. Baiklah, sekarang tidak ada pilihan lain. Hanya kita yang bisa menolong Nobisaku. Kita berangkat. Ya, ayo. 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 Di zaman ini semuanya juga sama saja. Di sini. Selanjutnya, kita harus bagaimana? Bagaimana nih, Doraemon? Kalau begini, hidup mencari jejak. Dengan ini kita bisa mencari lewat baunya. Ke arah sini. Hebat. Dia memang ninja. Sembilan, sepuluh, sebelas. Lalu, delapan langkah ke barat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lalu berhenti di depan lubang yang ada rumah Lilinya. Tapi di sini tidak ada. Ketua. Apa? Kalau rumah Lilinya ada di sini nih. Bagus. Itu dia. Tapi bos, di sini juga ada kok. Lalu bagaimana ini? Mana yang betul? Apanya yang lucu? Eh. Ayo bicara. Lebih saku. Beta itu kan dibuat berdasarkan langkah kaki anak-anak. Kalau pakai langkah kaki orang dewasa, sampai kapanpun juga pasti salah terus deh. Aduh, keceplosan. Oh, begitu lupanya. Hei, lepaskan dikatanya. Baik, Pak. Empat, lima. Ketimur, sepuluh langkah. Tiga, empat. Utara, sepuluh langkah. Tiga, empat, lima. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Di pintu yang ini. Bagus. Kita teruskan pencarian kita. Kenapa diam? Ayo masuk. Tunggu dulu. Sebaiknya jangan masuk. Memang dia kenapa? Ini kan harta aku. Coba bilang lagi. Ini harta siapa? Tidak, gawat. Ada orang di sana. Kejar. Hei, kejar dia. Hei, tunggu, tunggu, tunggu. Ampun, ampun, ampun. Gak, kamu siapa? Lobita. Cepat. Sini, sini. Pakai kici. Kamu sedang apa? Ayo sempat kita lari. Doraemon. Awas kalau kau berani kabur lagi. Aku bukan. Aku tahu. Aku nak pinta. Jangan kau kira. Karena sudah berganti pakaian. Aku tidak bisa mengenalimu. Ayo. Sekarang kita lanjutkan. Tiap-ti. Iya, baiklah. Untung saja kita selamat. Tapi sekarang Lobita dan Doraemon tertangkap. Kita harus menolong mereka. Lebih baik kita tidak usah ikut campur saja. Iya, iya. Lagipula mereka kan ninja. Pasti bisa menolong dirinya sendiri. Hah? Kau bisa aku? Nobita itu tadi sengaja datang ke sana menolong kamu. Tahu? Tapi, Gon. Kalian semua egois. Tunggu dulu, Osizu. Osizu. Sekarang kau baca petunjuknya. Jangan sampai salah. Bicara sih mudah. Jangan terus sampai bertemu jalan bercabang. Menyeramkan. Lalu bagaimana? Jalan ke kiri. 30 langkah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Apa mereka baik-baik saja? Oh, Osizu. Bosen aja ya. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Ternyata di sini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Nobita. Tunggu dulu, Osizu. Aku akan masuk ke dalam. Nobisa aku? Aku tidak bisa membiarkan Osizu dalam bahaya sendirian. Dan lagi, entah kenapa. Aku merasa Nobita itu tidak asing. Peta yang asli masih kusipan di dalam baju, kok. Asalkan ada ini, aku pasti bisa menolong mereka. Kalau begitu, bagus. Kamu sudah pasti bisa mengalahkan perapok-perapok itu dengan satu serangan, kan? Suni Maru. Kalau begitu, sekarang kami pergi dulu, ya. Iya. Nobisaku. Kamu tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, kok. Aku tidak takut. Abisaku. Tidak apa-apa. Maaf. Sekali lagi, aku salah. Kamu ini dari tadi salah terus. Apa ini? Kertas bagian bawahnya sobek. Oh, patah saja. Rupanya kamu memang sengaja. Aku tidak sengaja. Sudah aku bilang kalian salah orang. Tadi begitu, kalau memang ada orang, akan langsung aku habisi. Tidak. Musangnya bisa bicara. Aku bukan musang. Biar aku habisi saat keduanya. Hasilkan ketajaman pedangku ini. Tunggu, tunggu. Kami jangan ke sini. Apa? Aku janji akan bawa kalian ke tempat harta karun yang sesungguhnya. Tapi tolong, jangan lukai mereka berdua. Hehehe, baiklah. Tolong. Menyerapkan. Jangan lukai mereka berdua. Oh, hehehe, baiklah. 37, 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Di sini. Iya, di sini. Bapak, yang benar saja. Ternyata semuanya di tempat semula. Eh, ada tanda. Sekarang, kami sudah bebaskan? Ya, tentu saja. Kubebaskan dengan ini. Wah, curang. Padahal tadi sudah janjikan. Hehehe, tentu saja. Kalau nanti kalian sampai melapor, bagaimana? Tangkap mereka. Oh, jizu. Baktunya pembalasan. Aku tidak takut sama musang. Aku bukan musang. Pedang otomatis. Hehehe, aku belum pernah pegang pedang sebelumnya. Hehehe. Tenang saja. Kalau pakai pedang itu pasti menang. Mana yang mungkin ini dia? Sabu kitan dan palu pengganda. Semuanya serang bersama. Baik, buat kamu ya. Buang senjata lagi. Oh, ibu. Apa ngecut? Hehehe. Rasakan ketanjaman penyaku ini. Sebelah sini. Sudah akan kemaafkan. Hehehe. Alat ninja yang satu ini memang menarik. Ini, terima kasih ya. Terima kasih kembali. Aku senang sekali. Tidak disangka-sangka ya. Hehehe. Terima kasih ya. Kamu hebat. Ayo, cepat. Jalan. Jalan. Ayo, cepat. Wah, teman-teman. Untuk kalian semua tidak luka. Aku khawatir loh. Oh, tadi aku melawan mereka sendirian loh. Hah? Hah? Oh, iya. Ngomong-ngomong kakek nobis aku. Ayo kita gali harta karunnya. Ayo. Loh, kok kamu panggil aku kakek sih? Eh, aku cuma salah bicara. Wah, ada. Sebuah kunci. Nah, ini dia. Apa tiga ribu keping emas bisa masuk di tempat kecil itu? Siapa tahu? Ayo buka. Apa itu? Kok isinya hanya lima sen? Oh, kamu sudah menemukan. Ya, ya. Ayah. Ayah sudah repot-repot merencarakan semuanya. Tidak apa aku keluarkan isinya, kan? Mendapatkan uang tahun baru dengan cara seperti ini lebih seru, kan? Uang tahun baru? Jadi, Pak Aman ya yang membuat peta harta karunnya. Iya, benar. Seru, kan? Tau bisa. Keterangan kamu tidak gilang dari awal. Tidak. 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 Kalau begini sih, apa bedanya dengan yang aku lakukan tadi? Aku capek. Tidak. 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 Tidak.